Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Poise Channel Kali ini Aku mau Ada tepung, ada telur Kali ini aku mau Menuntaskan Untuk menundaikan janji Menundaikan janjiku Sama follower-followerku Kalau aku bakal masak Martaba ala keluarga ku Martaba ini sangat gampang Bahannya juga Gak banyak Jadi kita mulai ajar Tapi sebelumnya jangan lupa ya Subscribe, like, komen, dan share ya Oke bahan-bahannya apa-apa aja Ini sangat gampang Dicari Ada tepung terigu Ada telur Ada margarin Ada garam Ini ada cuka putih Terus ada cabai hijau Ada kecap Air hangat Terus ada juga air biasa Kira-kira 550 liter Oke Eh, kalau saya masih mulai Baru 90 mili ya Oke Kita akan mulai Sebelumnya saya udah cuci tangan dulu Jadi, jangan khawatir Ini buatnya bersih kok Kita mulai dari tepung terigunya dulu Ini tepung terigu Terus kita Pecahin Telurnya satu Jadi 250 gram tepung terigu Hanya butuh satu telur Atau sampai dua telur Nah, biasanya aku cuma pakai Satu telur Terus Dimasukin garam Secukupnya Ya, karena nanti juga Asin karena pakai margarin Terus Dimasukin air Ini masukin air Pelan-pelan ya Masukin airnya Perlahan-lahan Oke Jadi ini Martabak Alat keluarga ku Dari zaman aku kecil Ibuku selalu Masak ini Jadi kalau misalnya Anak yang gak suka makan nasi Boleh Diangkalin pakai Yang kayak ibu Karena kenyang juga kan Oke Kita aduk dulu Oke Jadi ini request yang paling banyak Di Instagramnya aku Buat martabak alat keluarga ku Nah, pada teman-teman yang pada main ke rumah Atau anak-anaknya Teman-teman gue Kalau anak-anak aku bawa ini ke sekolah Tuh pada Tanya Ini Buatnya gimana sih Jadi yaudah Aku Kasih dia Rasanya Rasanya keluarga ini Oke Ini dibuat Gak terlalu kental Juga Gak terlalu encer ya Nah, berhubung banyak yang menggumpal Ini banyak yang menggumpal Jadi aku Biasanya suka Pakai Blender Biar Gumpalannya Hilang Tapi teman-teman Kalau misalnya adonan yang mau dikasih Margarin Boleh juga Oke Kita blender sekarang ya Nah Nah, berhubung kita menunggu blender Selesai Kita Buat Puahnya dulu Nah, aku tuh lebih seneng pakai Cabai hijau Kenapa? Pedasnya itu Pas Kalau mau buat pakai cabai rawit Juga boleh Tergantung selera Cuma kalau kita sih emang Lebih suka Pakai cabai hijau Cabai hijaunya diiris Sekecil Cabai hijaunya kira-kira sekitar 10 Boleh Boleh Tergantung selera Mau pedas Tergantung aja Ini sangat praktis Sangat cepat buatnya Nggak mau makan waktu yang lama Tapi makannya terlalu cepat Nah, sambil 5 menit udah habis Biasanya di keluarga itu begitu Tidak tahu Kalau di keluarganya kalian ya Oke, ini aku buat sedikit aja dulu Cukupnya Oke Selesai Maaf ya Ini koki amatiran Ini masih Montoknya masih amatir sekali Oke Nah, terus Aku punya sendok Ini dikasih Cuka putih Sedikit Ya Kira-kira aja Kalau ada yang suka asem Mulai dibanyakin Kalau yang suka Nggak tahu suka asem Eh Boleh Ini Boleh sedikit aja Tergantung selera Ini di Kan tekan Biar Apa Biar cabainya Pedasnya keluar Terus dikasih Kecap Kecapnya terserah Mau merek apa aja Kebetulan di rumah Kodenya Yang ini Oke Kecapnya kira-kira 3 sendok Atau 4 sendok makan Di bubunnya Ya Oke Dan ini air panas Jadi Air panasnya Sedikit Udah Oke Selesai Oke Kuarnya udah selesai Sambil kita diemin Kita Tulai goreng ya Tapi sebelumnya kita Dengan dulu Oke Kuarnya selesai Kita denger dulu Kira-kira Seperti ini Kekentalannya Kita Penaskan wajan Oke Margarin Maaf ya Kalau suaranya Agak berisik Soalnya Penghisap Asapnya Dihidupin Oh God No God Please No Oke Ini Kekirinnya sedikit Biar adonannya Enggak layak Terus kita kecilin Apinya Kecil aja Ya Enggak Terlalu Udah menduga Oke Kira-kira Sudah panas Kalau sudah panas Kita tolong adonan Kira-kira aja Mau satu Satu Malah satu setengah Juga boleh Tergantung Selera Oke Ini kita Musur Pelan-pelan aja Musurnya Biar rata Oke Oke Ya Kalau sudah rata Biarin Sambil kita Cibungkan Telur Jadi Isiannya itu Boleh telur Boleh Kornet Tergantung selera Cuma karena Di keluarga Juga lebih Doiannya Telur Jadi Kita pake Telur Nah kalau kayak gini Kan lengket nih Dikasih sedikit Margarin Nah Dikiniin ya Pikirannya Lengket Lengket Oke Ngelipatnya juga Lumayan Lempong ya Lempong Lempong Lampat Cuma Bisa lah Oke Sekarang kita Kasih lagi Margarinnya Sedikit Agak banyak Sedikit kok Agak banyak Lumayan Banyak Oke Dibiarin Sampai Tingkat Kematanginnya Sudah Matang Tapi kalau Bisa ditutup Biar matangnya Lebih Cepat Setelah kita Kita lihat Kita lihat ya Tinggalkan matangannya Gimana Agak ditekan-tekan Dikit Karena biar Telurnya Di dalam Matang Ya Ngelarin Margarinnya Juga Minyak-minyak Jadi kita lihat Di matang Baunya Oke Sepertinya Sudah Lelai Maku Biar warnanya Agak Sedikit Kecoklatan Lagi Karena Masih Enggak Kayaknya Sudah Mulai Masang Kita Angkat Dan Adonan 250 Gram Tepuk Tadi Itu Bisa Dapat Sekitar 4 Sampai 5 Martabak Seperti ini Oke Sudah Selesai Kita Lata Oke Ya Sudah Selesai Buat Martabak Tadi Hasilnya Seperti ini Oke Sekarang Kita Kotong-kotong Sesuai Lata Biasanya Aku Kotongnya Seperti ini Untuk Dalamnya Kelur Yang Kita Pecahin Tadi Di Dalamnya Oke 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 Untuk Untuk Bumbunya Sendiri Tadi kan Belum Saya Cicip Nah Saya Mau Cicip Pedasnya Manisnya Dan Masihnya Sudah pas Belum ya Oke Ini Bumbunya Sendiri Ini Boleh Dicocol Atau Mau Ditaburi Langsung Seperti Ini Biasanya Kita Sukanya Ada Yang suka Ditabur Begini Ada Yang Suka Dicocol Oke Nah Berhubung Kita Tadah Jadilah Martamba Alah Post Kitchen Walaupun ini Di post Channel Tetap Ada Masak-masaknya Tetap Ada Curhat-curhatnya Konten-konten Yang lain Juga Ada Oke Ini Requestannya Kalian Semua Sudah Saya Buat Silahkan Dicoba Di rumah Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Ya Maya U� Suka Lupa Suka 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 Terima kasih telah menonton!